Intro Salam jumpa bersama kami IAKN Ambon TV Dalam Liputan IAKN Ambon saat ini, kami akan menyajikan berita seputar IAKN Ambon Bersama saya, Shanela Walata, inilah Liputan IAKN Ambon Hari ini, 1 September 2022, bertempat di Ruang Adatorium IAKN Ambon Wakil Rektor 3, Dr. Agustinus C.W. Haspers, MSN Membuka secara resmi Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahusaha Baru PKKMB IAKN Ambon Tahun 2022 Sebagai salah satu perguruan tinggi, IAKN Ambon juga menyelenggarakan kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahusaha Baru Hal ini bermanfaat untuk mengenal kampus IAKN Ambon Berdasarkan hal ini, maka dilakukanlah PKKMB IAKN Ambon Tahun 2022 Guna membentuk Mahusaha Baru sebagai calon mahasiswa yang mengambil bagian dalam generasi Indonesia Emas Kegiatan PKKMB ini telah berlangsung di Gedung Adatorium IAKN Ambon Dan dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor 3, IAKN Ambon, Dr. Agustinus C.W. Haspers, MSN Yang juga dihadiri oleh Wakil Rektor 1, IAKN Ambon, Prof. Dr. Kristiana D.W. Sayetian, MPD Dekan Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan, Febi N.Pati DTH, MTH Dekan Fakultas Seni Keagamaan Kristen, Brankli E.Pikanusa DTH, MTH LM Kabak AUWK, N.Salenusa MSI, Kasubah KKH, Sianelawala TSE, BEM IAKN Ambon Serta peserta PKKMB IAKN Ambon Tahun 2022 Dalam laporannya, Ketua Panditia Belaksana, Delkia Lesbata, menyampaikan Kegiatan PKKMB dilaksanakan selama 3 hari ke depan Mulai tanggal 1 sampai dengan 3 September 2022 Secara umum, PKKMB ini bertujuan Untuk mengenalkan sistem perguruan tinggi kepada mahasiswa baru di IAKN Ambon Mempersiapkan mental mahasiswa baru Untuk menghadapi proses kuliah selanjutnya Dan mengupuk motivasi mahasiswa baru Untuk tetap berjuang, menggapai masa depan yang lebih baik Ada pun materi penunjang pada kegiatan ini yakni Welcome to IAKN Ambon Pengenalan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Pengenalanan Sistem Informasi Akademik dan E-Learning Bawasan Kebangsaan dan Bela Negara Kepemimpinan Kristen dan Official Thinking Scale Kepada IAKN Ambon TV Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa BEM IAKN Ambon mengatakan Kami menyelenggarakan PKKMB atau Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi mahasiswa baru Dengan tujuan untuk memperkenalkan Apa yang ada di dalam IAKN Ambon Mulai dari gedung-gedungnya sampai pada sistem pembelajarannya Dan juga memberikan penguatan mental kepada mahasiswa Guna mempersiapkan diri mahasiswa secara intelektual Baik untuk menjalani proses perkuliahan ke depan Maupun menghadapi seluruh persoalan dalam kehidupan mereka masing-masing Sehingga melalui momentum PKKMB ini Kami berharap mahasiswa mendapatkan penguatan dan motivasi Untuk memiliki integritas diri dalam menjalani seluruh proses ketika menjadi seorang mahasiswa Terkait dengan persiapan BEM dalam melaksanakan PKKMB ini Secara umum di dalam proses ini kami memiliki BEM dan Panitia BEM dan Panitia berkolaborasi bersama untuk menjalani seluruh proses ini Memulai dari proses setapan persiapan Jadi sebelum PKKMB ini sudah ada pra-PKKMB Di dalamnya sudah ada proses sosialisasi-sosialisasi terkait dengan apa yang ada dalam kampus Dan untuk persiapan BEM dan Panitia untuk kegiatan PKKMB saat ini Lebih kepada penguatan soft skill mahasiswa baru untuk mempersiapkan mereka punya mentalitas Sehingga kalau berbicara mengenai kesiapan BEM untuk hari ini BEM bisa dipastikan bekerja dengan Panitia 100% Wakil Rektor 3 Dr. Agustinus CWH Spers MSN Dalam sambutan dan arahannya sekaligus membuka kegiatan PKKMB ini menegaskan Kekiatan pengenalan kehidupan kampus sebagai mahasiswa baru itu wajib Dan di penghujung kegiatan ini Anda akan menerima sertifikat Sebagai tanda kelulusan Anda diterima sebagai mahasiswa baru Karena memang dia punya tujuannya itu untuk bagaimana mahasiswa itu dibentuk Karakteristiknya seluruh eksistensi mahasiswanya itu dikenal Dengan begitu mahasiswa bisa mengenal, mengetahui integritasnya Mahasiswa bisa mengenal norma-norma dan aturan tata susila ketika Yang berada di lingkungan kampus itu Selain hal-hal yang berhubungan dengan kebiasaan akademis yang mesti dialami Oleh mahasiswa itu Bagaimana cara mengisi KRS-nya Bagaimana cara menawarkan KRS untuk setiap semester Bagaimana mengawal proses-proses studi itu Sehingga studi itu menghasilkan suatu hasil studi yang baik Sehingga setelah dapat didorong untuk bagaimana berpindah ke semester-semester yang lebih tinggi Dan meraih proses-proses yang unggul Karena setelah ada sebagian besar itu juga mendapatkan biasiswa Selanjutnya wakil ketiga mengatakan Terima kasih atas setelah punya pilihan untuk memilih AKN Sebagai lembaga satu-satunya untuk setelah studi Terima kasih sebagai pembinaan lembaga Saya mengucapkan terima kasih Mudah-mudahan kita doa bersama setelah bisa disiplin Dan tertib dalam mengikuti proses-proses akademik ini secara baik Dan akhirnya Atas nama Rektor Institut Agama Kesehatan Negeri Amor Saya akan membuka dengan resmi Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru Atau PKKMB Perwadi 2022 Tanggal 1 September 2022 Dengan doa Semoga Allah Bapak Dalam Yesus, Yesus dan Dua Kudus Merdoi kita dengan tamai kasih Sehingga kegiatan ini sebarang langsung Sampai pada akhirnya dengan segala baik Demikian liputan IAKN Ambon saat ini Saya, Shanila Walata Berseta Tim Humas IAKN Ambon yang bertugas Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa IAKN Ambon Kampus Harmoni Dalam Keragaman Terima kasih atas perhatian Anda